Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Saya ucapkan dari stasiun Sasak Saat Jadi video kali ini adalah Ekspedisi malam di terowongan Sasak Saat Saya sedang berkunjung bersama Kingdom of Dieng Di rumah Ikri di Sasak Saat Dan kita akan memulai ekspedisi malam Masuk ke terowongan Sasak Saat Oke sebelum videonya dimulai Jangan lupa subscribe, like, and share Dan ikutin videonya Perjalanan dimulai dari rumah Ikri Sekitar pukul 10.30 Kita berjalan kaki menuruni bukit Menuju ke tunnel Sasak Saat Ekspedisi ke tunnel Sasak Saat 21.44 hampir jam 10 Memang belum terlalu malam Tapi lumayan lah Buat Nguji keberanian Terowongan Sasak Saat Terowongan Sasak Saat merupakan terowongan jalur kereta api yang dibangun oleh SS atau perusahaan Stats Purwagon Antara tahun 1902 sampai 1903 Terowongan dengan nomor bangunan Hidmat atau BH 503 ini berada di jalur antara Purwakarta dan Padalarang Tepatnya di kilometer 143 plus 144 antara Stasiun Sasak Saat dan Stasiun Maswati Kita mau ekspedisi ke tunnel Sasak Saat Terowongan Sasak sekarang udah telang benderang ya Eh kejar yuk Sampai seleko Assalamualaikum Nah ini dia Nah ini situasi terowongan pada pukul Sepuluhan ya Pada pukul 10 Jadi saya gak akan masuk terlalu dalam Hanya cukup sampai seleko aja Bentar lagi akan ada KLBMTT atau Multitei Tamping Atau bisa kita sebut KPJR Ini seleko nya terang nih Mantap seleko terang sekarang Tuh Cara angkanya namo Ini ada basa-basa air ya Wujur Ah ini sayang sekali nih Terowongan udah ada yang corak-coret Iya kita udah bertanggung jawab Cimahi Adit Kaipin Ipay Aduh Kacau Saya akan nyegat disini saja Kabarnya KLBMTT sudah berangkat dari stasiun Maswati Kontainer Kontainer Oh kontainer ternyata bukan MTT Oke Sesaat lagi kita akan Anting Kereta api Argo Parahyangan 35A Yang berangkat dari Bandung Pukul 21.50 Nah suara gemuruhnya Sudah terdengar Terima kasih telah menonton Panjang terowongan sasak saat Adalah 949 meter Jadi hampir 1 kilo ya guys Dan terdapat 35 seleko Yang terdiri dari 17 sebelah kiri Dan 18 dari sebelah kanan Dari arah kita masuk Dari stasiun sasak saat Dan terowongan ini berada di daerah Operasi 2 Bandung Jadi kalau keretanya belum sampai ke mulut keluar terowongan Ini angin itu gak akan berhenti Angin ini Jadi kalau sudah keluar dari motor Baru nanti pembiasaan anginnya itu Ayo kita lanjutkan ekspedisinya Lokal Purwakarta masuk Stasiun sasak saat 23 lebih 11 Wah menjelang tengah petingi lokal ya Kita silang tuh Berarti bersilang dengan serayu Selayunya sudah muncul disana Nah Mantap Setelah bersilang selayu Lokal Purwakarta siap diberangkatkan Dari jalur 1 stasiun sasak saat Selain 0-0-0-0 selamat menikmati video tentang ekspedisi sesak saat kita akhiri sekarang saja terima kasih yang sudah menonton jangan lupa subscribe, like, and share saya mengirin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk detail ekspedisi untuk masuk terowangan dari ujung timur ke ujung barat nanti ada di part 2 ya guys jadi jangan lupa nonton di part 2 selamat menikmati